oke balik lagi di sini bersama saya 2603 channel kita ke motor Megapro nya Megapro ini masuk ke bengkel permasalahannya karena mati mati total yaitu karena pengapainya hilang permasalahannya pada kabel bodinya memang sudah berantakan jadi tadi saya melakukan pembedahan ya semacam operasi ya jadi solasi aslinya saya berdah saya cek satu persatu lalu kita tes satu persatu mana yang sudah rusak mana yang masih bagus kita lakukan penyambungan Oke dalam ngurut kabel kita harus tahu warna kabel dan fungsinya itu yang paling penting kalau kita nggak tahu ya yang ada motor malah tambah nggak karuan yang paling penting kita harus tahu jalur-jalurnya Oke kita mulai dari jalur 10-nya ini tipe pengisian full wave itu regulatornya sama ini kiproknya sama kayak punya Tiger ya ada lima kabel dalam full wave itu yaitu semua gulungan stator itu berfungsi hanya untuk pengisian jadi lampunya menganut sistem DC Oke dari sini kita ke kabel sepulnya di sini di kabel sepul ada berapa kabelnya ada satu dua tiga empat lima ada lima kabel ya kita mulai dari warna putih warna putih ini masuk ke regulator untuk pengisian juga sama warna kuning juga ke regulator atau kiprok terus warna hijau disini itu adalah masa terus ke satunya lagi ini ada warna biru 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 garis kuning itu adalah pulser yang satunya lagi ini buat netral kita ke regulator di regulatornya atau kiprok ada lima kabel di sini ada warna hijau hijau itu masa kuning dari stator kuning juga nih jadi kuning sama kuning ini yang pinggir itu dari school atau stator ini nah ini nih nih ya kalau dari bawah kuning sama putih ini kan nyolok ke sini nah ke atasnya dia kuning semua masuk ke regulator terus ada warna hijau ini hijau hijau ini masa yang tengah ada warna hitam ini warna hitam hitam itu adalah ke output kunci kontak 12 volt output kunci kontak kalau yang merah ini merah ini adalah yang merah ini adalah output dari kiprok jadi dari sepol warna kuning masuk ngeluarin arus dibuat pengisian di paralel ke kunci kontak dan AK lalu lanjut ke CDI CDI ini paling pinggir warna hitam garis putih dia ke kunci kontak melalui saklar engine stop ya melalui saklar engine stop disini jadi dari kunci kontak kunci kontak on yang merah ini disini terus terhubung jika saklar dicetekin ke bawah seperti ini jadi ini intinya apinya CDI lah apinya CDI kalau yang ini hitam hitam loreng kuning itu ke koil untuk pengapian motornya ke koil kalau yang warna biru ini ada warna biru loreng kuning ya warna biru loreng kuning itu adalah dari pulser dan hijau itu masa Oke itu saja untuk skema jalur pengapian motor Tiger nya Tiger atau Megapro sama sama motor juga regulator juga masih udah DC juga Oke semoga bermanfaat jika teman-teman ada pertanyaan tentang dunia motor silahkan komen dan subscribe bagi yang belum subscribe kalian sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari saya 2603 salam blepot oli terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih